Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri, salam syatra, hum swasti, swasti hum, shanti, shanti hum Bertemu kembali bersama Gusar atau Nanang Hariadi dalam acara Wajangan-wajangan Bungu Nusantara Pagi tadi sudah saya bacakan lanjutkan Pustok Kowedo Sasong Kocokro Manggilingan Maka suri ini akan saya tambah sebuah cerita amalan Amalan yang lain termasuk cerita-cerita di dalam Pustok, Kitab Rimbun Marusam Siadamakno Oleh karena itu para pemirsa Saya ada sebuah kata-kata mutiara Kata-kata bijak para tokoh terkenal Seperti Nel Eskelen Nel Eskelen pernah mengatakan Dunia ini sudah menawarkan kesulitan yang menggoda Oleh karena itu jangan biarkan imajinasi Anda Bekerja untuk menambah kesulitan yang mempersulit Saya ulangi Dunia ini sudah menawarkan kesulitan yang menggoda Oleh karena itu Jangan biarkan imajinasi Anda bekerja Untuk menambahkan kesulitan yang mempersulit Saya ulangi Nel Eskelen itu mengatakan Dunia ini sudah menawarkan kesulitan yang menggoda Oleh karena itu jangan biarkan imajinasi Anda Bekerja untuk menambah kesulitan yang mempersulit Itu para pemirsa Itu kata-kata bijak dari Tokoh-tokoh yang terkenal di dunia Sebagaimana yang saya sampaikan Berbagai cerita-cerita pengalaman Ini saya berikan tip Amalannya disebut Seruling Sakti para pemirsa Seruling Sakti ini adalah amal yang dilakukan Para wali-wali Allah jaman dahulu Yang para kaya-kaya sebuah yang hebat Sebenarnya amalnya sepilih Sepilih sekali Hanya enteng Tidak perlu puasa Cuma perlu istiqomah selama 40 hari Istiqomah selama 40 hari Maka barang siapa yang melakukan ini Akan memiliki energi disebut Seruling Sakti atau Perkataan Sabdo Jadi Ini biasanya Yang melakukan amal ini Rata-rata kekasih Allah Rata-rata ya Karena pertama syaratnya Harus Jumatan Jumatan selama 40 Jumat Gitu para pemirsa Itu syaratnya pertama Pada saat Jumat pertama Amalan setelah habis Kutbah dan datangnya Harus paling awal Di shop yang depan Syaratnya Di shop yang paling awal Terus dibaca Sehabis sholat Sholat Jumat itu Ya kan Kutbah Jumat dulu Itu pengganti dua rokaat Dari sholat dohor Dua rokaat Dua rokaat Sholat Jumat Pada saat Akhir dari sholat Jumat Itu tidak boleh baca-baca Apa-apa setelah sholat Tapi membaca Kalimat Yang ter Ada di Surat Yasin Maka itu Disebut Amalan Suruling sakti Atau Sabdo Jadi Hasilnya bagaimana Wah luar biasa Kalau memang itu sudah menyatu Tapi jangan mengatakan yang buruk-buruk Nanti bisa menjadi kenyataan Yang dikatakan itu Maka sebaiknya Pemirsa yang mendengarkan kalimat ini Tolong diamalkan Tapi berkatalah yang baik-baik Karena setiap ucapannya Akan terjadi Maka disebut Suruling sakti Atau Sabdo Jadi Apakah amalannya Nah ini amalannya Para pemirsa Setelah habis sholat Jumat pertama Selama 40 Jumat Membaca kalimat In nama amruhu Ida aroda Say'an ayakulalahu Kun fayakun Sekali Ya Pada Jumatan pertama Pada Jumat kedua Membaca kalimat lagi Habis sholat Jumat In nama amruhu Ida aroda Say'an ayakulalahu Kun fayakun Jumat kedua Dibaca dua kali Pada Jumat ketiga Dan tempatnya harus tetap Satu tempat Tidak boleh pindah-pindah Kalau masjid satu Masjid satu itu Selama 40 Jumat Ya Jumat ketiga Setelah Habis sholat Jumat Membaca In nama amruhu Ida aroda Say'an ayakulalahu Kun fayakun Sebanyak Tiga kali Begitu juga seterusnya Jumat keempat Empat kali Jumat kelima Lima kali Sampai Jumat empat puluh Membaca empat puluh kali Maka barang siapa Melakukan Empat puluh Jumat itu Itu maka Dia akan memiliki Satu energi Di dalam raga Sukma jiwanya Yaitu Ilmu Seruling sakti Atau Sabdo jadi Setiap yang dikatakan Pasti terjadi Oleh karena itu Yang mengamalkan ini Kami sarankan Tidak berkata Yang buruk-buruk Tapi berkata Yang baik-baik Karena ucapanmu itu Adalah seperempat Dari doa Imajinasimu adalah Sepertiga Dari doa Ucapanmu adalah Sepertiga Dari doa Imajinasimu adalah Seperempat Dari doa Dan doamu adalah Satu doa Itu para pemirsa Oleh karena itu Ini sebuah amalan Para Wali-wali Terdahulu Seperti itu Kiai Hadratul Makaram Kiai Asat Kiai Idris Kamali Jombang Tebu Irang Terus Termasuk Kiai Buntat Kiai Muqsin Itu ya Dan dan sebagainya Termasuk Wali-wali yang lain Nah saya Saya dikasih Dulu Oleh Almarhum Beliau Kiai Haji Khalilur Rahman Atau Rarirur Dikasih tulisan Suruh baca Inama Amru Idha Aroda Say'an Ayyaku Lelahun Kiai Khalilur Rahman Adalah Cicit dari Sekhona Khalil Bin Said Abdul Latif Bangkalan Madura Itu yang Mengijasakan Kepada saya Oleh karena itu Para pemirsa Saya Gusar Atau Menijasakan Kepada para pemirsa Terutama Setelah Baca itu 40 Jumat Tolong Setiap malam Habis Maghrib Kirim Al-Fateha Kepada Syekhona Khalil Kemudian Kepada Nyik Arba Ina Al-Fateha Terus kepada Saya Gusar Ila Hadrotin Hussein Ruhi Waljasati Walfikri Wanapsi Wajiwa Wasukma Waraga Gusar Au Nanang Al-Fateha Itu setelah Maghrib Kalau Bagi para pemirsa Yang mengamalkan Ini Saya ijazakan Amal ini Untuk para pemirsa Dimana saja Berada Untuk mengamalkan Amalan Seruling Sekli Atau Sabdo Atau Sabdo Demikian para pemirsa Youtube Dimana saja Berada Terima kasih Atas Partisipasinya Jangan lupa Pantangannya Jangan berkata yang buruk Berkata yang baik-baik Karena setiap ucapan kita Akan menjadi Sabdo Jadi Masih banyak lagi Dasat sebenarnya Itu saja Para pemirsa Akhir Akhir Kata Selamat sore Salam sejahtera Humswasti Swasti Humswanti 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 Bersama Gusar Atau Nanang Radhi Bila Taufik Walidaya Waridah Walinaya Ustikum Wanamsi Betakallah Wallah Al-Mu'afrik Inlah Wa-Mitarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh